Oke lanjut lagi ini part 2 nya Tadi itu gak tau kenapa Karena memorinya full Handphone ku jadi kepenuhan Nah disini itu adalah Tupperware dari punyanya kakakku Ini full banget Yang sudah ada tutupnya Yang lengkap sama tutupnya aku taruh disini Nah biasanya kan punyanya kakakku itu Yang ada tutupnya aja Tapi gak ada wadahnya Ada wadahnya aja gak ada tutupnya Jadi kumpulin Jadi suatu waktu kakakku membutuhkan Dia sudah mendapat Pakai yang disini Oke kita lanjut ke Kamar mandi tadi Ini wes atau toilet Nah ini memang karena memang sudah tua Jadi ya sudah beginilah keadaannya Ini kan bocor juga Jadi dikasih tempat kayak gini Airnya kosong juga Ini belum diisi Isinya cuma kayak gini aja Ini kehalatan kakak Kumpulin yang tinggal disini Jadi aku gak pernah pake disini Yang disini cuman aku sedia Ini aja Handshop ya Ini isi ulangnya nih handshopnya Lalu disini ada fix down Untuk membersihkan kamar mandi Yang kayak gini Ini cukup sempit kalau mandi Makanya kami gak suka mandi disini Jadi kami cuman Buang air kecil aja Kita lanjut ke sebelah Nah di sebelah ini kan tadi Aku bilang kamar mandi Tapi gak pernah dihuni lagi Enggak pernah dihuni Gak pernah digunakan lagi Jadi ya seperti ini Nah ini lantainya Kayak gini Nanti sini ini Bagnya ini bocor Jadi karena gak pernah pake Sama sekali Gede Udah ya Selanjutnya disini Ada banyak berbagai macam tudung Ini sapu Ada apron ku sih Itu cuman aku jarang pake Karena aku jarang masak Dan dibawah itu Liatlah berantakannya Seperti itu Karena disini banyak nyamuk Di bawah ini rawa Jadi Apa ya Itu Pakai Obat nyamuk bakar Suamiku Tapi aku gak tahan Akhirnya dia Disingkirin ke sebelah sini Ini masih belum diberesin Nah ini ada Kalau pijian 3 kilo Aku gak pake lagi Saya pake yang 12 kilo Dan ini Belum sempat diberesin Guys Sekarang kita ke belakang Nah ini dia Jadi Aku masaknya disini Oke kita mulai dari ujung aja dulu ya Karena kami tadi tidak mandi disitu Kami mandinya disini Itu lebih luas Lebih lega gitu ya Di sini Ini ada beberapa alat Untuk membersihkan Lantai Pembersih kaca Lalu ada untuk ini Sunlight Aku masukin ke dalam disini Biar enak Biar gak tumpah-tumpah Nah disini alat cukur Ada Berbagai macam Sabun pembersih wajah Dari Fair Lovely Ini ada Pons Ada Black hatnya Ini udah habis Nis kayak ini Sudah Sudah mau habis Terus ini ada Conditionernya dari Viva Ini Oyo-oyu Ini ada Labo Aku tuh suka ganti-ganti Gitu loh Gak tau kenapa Nah terus ada Sabun Ada Sampo Ada Yang begini Peralatan mandi Jadi Ini juga Sabun Apa Sabun batangan Terus suamiku tuh Karena wajahnya bermasalah Dia Aku kasih air post Ini Betadine Feminine Hygiene Ya Begitu Ini untuk Kemaluan wanita Dan ini Apa ya Sabunnya Aku ketinggalan Disini Dia pas Main kesini Gitu kan Menghinep Gitu Ketinggalan Gak dibawa pulang Sama dia Nah ini Sampo-sampo Udah mau habis Aku terus Sini Biar dibalik Gitu kan Jadi enak Menggunakannya Gitu deh Setelah itu Disini Disinilah Sempat kami mandi Terus Ini Sekaligus nyuci juga Biasanya nyuci disini juga Nah ini Penampungan air Fungsinya untuk Ke Tempat cucian Karena Ini Air disini tuh Nyalanya Sangat Pelan ya Pelan Jadi Susah untuk naik Ke sebelah sini Jadi lama penuhnya Jadi Kalau gak mau Diisi ke sini Terus yang disini Kami pindah Digayungin ke sini Wah ribet banget Punya mesin cuci Tapi gak bisa digunakan Dengan Jadi Mas pake tenaga manusia juga Begitu ya Nah ini mesin cuci yang Baru aku beli Satu bulan yang lalu Karena Mesin cuci Kakakku yang itu Nah itu Kadang bisa Kadang gak bisa Jadi tetep Pake cuci tangan Terus Pengeringnya tuh Kadang bisa Kadang gak bisa Jadi yaudah lah Mending daripada Kayak gitu Beli aja yang baru Yang lebih murah Yang dua tabung Kayak gini Ini aku belinya Disini Satu juta dua ratus Kalau di jauh Mungkin Sembilan ratus Sampai satu juta Misalkan ini ya Lalu disini Seperti biasa Ada cantolan 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 ini Untuk Pel Terus untuk Sikat Ya Sapu sikat Terus Sapu kecil Untuk nyampu Di belakang sini Karena Kelalawar itu Sungguh banyak Saudara-saudara Dia tuh selalu Ada nongol Di Atas itu Disitu tuh Gelantungan Kalau malam Terus Kadang tuh Ada Kotoran makannya Disini Jadi banyak disini Terus sama Buah-buahnya Ketapang Si biji ketapang Disini tuh Banyak banget Jadi agak susah juga Walaupun di belakang ini Pake lampu Tetap aja Ada Namanya Kelalawar Nah ini Sampah Ini belum Kuantar ke depan Nanti Habis ini Rencananya Mau Diantar ke depan Karena sudah Penuh Nah Disini Baru Ini Tempatnya Beras Terus Minyak goreng Lap-lap Kayak gini Belum dibersihkan Home tour tuh Seharusnya udah bersih Kalau saya mah Apa adanya Gitu Nah Ini Makan tadi Malam Ini namanya Masih pagi Belum Dibersihkan Sama sekali Ada rawon Di malam Habis makan Samon Terus Masihnya disini Nah kami pake tabungnya 12 kilo Karena aku udah Gak sanggup yang 3 kilo Setiap minggu ganti Akhirnya 12 kilo Biar 1 bulanan Lebih gitu ya Oke Selanjutnya Kita kesini Nah Aku tadi kan Bilang mau beli kulkas Kalau kami pindah Karena ini kulkas kakakku Ya Kulkas kakakku Disini Jadi aku gak mungkin Bawa kulkas kakakku Kalau aku pindahan Kalau mau diganti Si gak masalah Tapi kalau Kan gak enak juga Suatu saat kan tua Juga ke sini Jadi pasti pake kulkas ini Nah terus Ini adalah air galon Yang isi ulang Bukan merek aku ya Tapi ini yang Biasa isi ulang Murah gitu Jadi airnya tuh Aku masak lagi Baru Aku masukkan ke dalam Sini Gitu Selanjutnya Sebelah sini Yang biasanya Aku bikin Roti Atau kue Apa sih Untuk sarapan suami Itu disini Bikin mie Kadang juga Kadang Bikin teh Bikin kopi Itu disini Semuanya ada disini Dan liatlah Tada Aku seperti jualan ya Disini ya Pokoknya ada Berbagai macam bumbu Karena kadang Gak sempat masak Yaudah langsung Apa namanya Gak bisa menyiapkan bumbu Dengan cepat Jadi tinggal ambil aja disini Yaudah Siapin bahannya Udah gitu aja Jadi lebih Simple Masak-masak disini Disitu juga banyak sekali Bumbu-bumbu ya Kayak kemiri Bawang disitu juga Itu kalau lagi rajin masak Aku juga jualan cireng kan Kadang Jadi kalau orang sekolahan Pesan cireng Itu yaudah Ribet banyak banget Yang Bekerjain pagi-pagi Oke Nah disini ya Tempat gudang juga ya Gudang Ini Peralatannya tua Ada disini semua Terus disini adalah Aku gak tau kenapa aku suka banget Botol selai Jadi aku kumpulin Jadi satu-satu kayak gini Atau suka banget Mungkin suatu saat kan Kalau kami pindah Kami jadikan tempat Bumbu-bumbu Gitu Ini dikumpulin dengan rapih Gitu ya Nah ini juga Ini untuk food prep Sebenarnya Cuman Belum beli Apa namanya Sayur-sayurnya Bahan-bahan makannya Biasanya sih aku food prep Itu awal-awal dulu rajin Nah ini ada Alat timbang Kalau mau buat sesuatu Jadi aku timbang disini Tapi Kalau sempet ya Biasanya cireng sih Yang tuh timbang Kayak gitu Disini ada Apa ya Jemuran handuk Ini juga Jemuran pakaian Ini luas sekali Jemurnya Sampai ke belakang sini Oke Segini Ini buat jemur Lap-lap Kayak gitu Pokoknya disini ada Banyak gudang Disini pokoknya Luas banget Aku suka Sebenarnya Kalau di belakang sini Kalau buat ngobrol Itu juga enak Nah disini juga ada Tampungan air Kalau wudu itu Biasanya kami disitu Karena Kalau air ini Itu susah banget Keluarnya Maksudnya Kecil gitu Kalau wudu disitu Kan agak besar Kayaknya cukup aja deh Sampai disini dulu Apa namanya Home tournya Besar banget Emang rumahnya Jadi kalau Satu setengah M Itu wajar Menurut saya Sampai ke belakang Tanahnya kan ke belakang Gitu ya Cuman ya gitu Sayanya ya Gak mampu Ya Sampai disini dulu semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Bisa dijadikan referensi Walaupun ini Banget-banget Berhamburan ya Memang masih pagi banget Masih alami banget Ya Dan bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh